Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I am Yuli Sutoto Nugroho a lecturer in electrical engineering department Universitas Negeri Surabaya and in this video would like to learn about IELTS specifically what is IELTS jadi banyak yang mungkin bertanya-tanya ya IELTS itu seperti apa bentuk soalnya seperti apa nah pada video kali ini kita akan mengenal IELTS ya secara pendahuluan begitu contoh-contoh soalnya seperti apa terus yang diujikan ada apa aja nah sebagai informasi IELTS ini sangat penting bagi teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri untuk standar nilainya itu biasanya minimal 6,5 itu paling aman ya tapi ada kampus-kampus yang top itu biasanya meminta lebih 7 atau 7,5 ada juga kampus yang minta di bawahnya ada 6 atau mungkin ada yang 5,5 tapi untuk amannya 6,5 nah ada 4 skill yang dinilai pada IELTS yang pertama ada speaking kemudian ada writing kemudian ada listening dan ada reading in random order gitu ya oke nah sekarang kita akan mengenal terlebih dahulu bentuk soalnya kita akan mulai dari speaking nah ini ya ini saya mengambil rujukan dari IELTS list jadi di speaking itu akan ada 3 part nah part pertama ini pertanyaan-pertanyaan yang ringan tentang diri kita atau mungkin tentang sesuatu yang mudah begitu ya misalkan tentang family, tentang friends, tentang food, hobby gitu atau mungkin tentang kamu tinggal di mana dan seterusnya jadi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ringan misalnya ini ada do you enjoy your birthday terus kemudian ada misalkan did you enjoy your childhood nah seterusnya pokoknya lebih ke sesuatu yang mudah ya kayak ini juga where is your home gampang ya tapi tergantung bagaimana kita menjawabnya tentu saja nanti ada penilaian-penilaian seperti gramarnya dinilai terus fluensinya seperti apa seperti itu terus ini yang part pertama ini cukup mudah dan cukup dijawab singkat saja mungkin sekitar 3-4 kalimat saja gitu dan usahakan juga kalau bisa menggunakan kompleks compound sentence jadi nggak semuanya kalimat-kalimat simple bisa ditambah kalimat penghubung kata penghubung gitu agar menambah nilai ini part satu kemudian speaking part dua itu kita diminta untuk speech gitu selama 2 menit sebelum speech kita akan ada preparation time dulu 1 menit jadi kita disodorkan seperti ini ya contohnya ada prom-promnya terus kemudian 1 menit kita persiapkan setelah itu kita bicara maksimal 2 menit kalau sudah 2 menit nanti X minernya akan meng-cut kita gitu contohnya ini misalnya describe a place near water jadi kita harus mengikuti prom ini tapi bukan berarti harus disebut seperti ini ya bisa di paraphrase karena ini hanya guidelines aja nanti bisa misalkan where is it nanti nggak harus ngomong where ya bisa misalkan langsung aja I would like to talk about Surabaya misalkan atau apa gitu terus kemudian ini harus terjawab semua atau harus disampaikan semua dalam speech kita yang 2 menit itu karena kalau ada yang miss itu nanti tentunya akan mengurangi nilai misalnya kita baru ngomong sampai sini terus kemudian faktanya sudah habis itu tentunya nilainya akan berkurang karena itu perlu latihan gitu ya idealnya 1 prom ini dijawab oleh sekitar 3 kalimat lah nanti di bawah-bawah paling akhir misalnya explain biasanya explain di bawah itu boleh dijawab dengan kalimat yang lebih panjang sambil menghabiskan waktu karena kan kadang kita bingung juga ya waktunya sudah berapa ini gitu karena nggak ada stopwatch yang ditunjukkan disana jadi kita harus mengira-gira aja gitu kalau saya triknya yaudah selama masih ada belum dikat saya ngomong aja gitu ya nanti sampai dikat berarti kita setidaknya sudah menjawab semua prom ini dan juga kita bisa berbicara dalam waktu 2 menit gitu kemudian untuk part 3 itu hampir sama dengan part 1 kita akan ditanya lagi conversation tapi topiknya biasanya agak lebih spesifik gitu kalau yang part 1 ini umum ya misalkan tadi ada rumah atau mungkin apa namanya hobi nah tapi kalau disini itu lebih spesifik ada ditanya tentang art tentang clothes misalnya atau pendapat kita gitu jadi sesuatu yang lebih spesifik dan ini biasanya jawabannya lebih panjang kalau misalnya di part 1 itu mungkin sekitar 3 sampai 4 kalimat mungkin di part 3 ini sekitar 5-6 kalimat lebih panjang tapi tergantung dari pertanyaannya ada yang diminta misalnya plural ya what are jobs berarti kan kita harus nyebutin jobs itu lebih dari satu job ini dan job itu jadi biasanya memang lebih panjang nah udah itu aja untuk speaking ini biasanya memakan waktu kurang lebih 15 menit gitu oke nah yang kedua kita akan melihat ini ya writing dulu writing itu ada 2 task dalam waktu 60 menit jadi biasanya task 1 ini dikerjakan selama 20 menit kemudian task 2 itu 40 menit tapi bebas ya ini mereka memberi waktu 60 menit tapi kita range-nya bebas task 1 boleh misalkan task 1 nya 25 menit kemudian sisanya buat task 2 boleh atau mungkin yang biasa mengerjakan task 1 lebih cepat cuma habis 15 menit sisanya buat 45 menitnya buat task 2 itu juga boleh bagaimana kita meng-range waktu kita gitu nah untuk task 1 ini kita suruh men-display suatu data biasanya misalkan akan ada line graph atau misalkan tabel atau pie chart atau misalkan bar chart seperti itu jadi kita mendeskripsikan suatu data nah ini ditulis at least 150 kata boleh lebih tapi tidak terlalu banyak kurang kalau kurang dari 150 nilainya kurang juga gitu jadi biasanya amannya sekitar 150 sampai maksimal 200 lah mungkin itu udah maksimal banget karena kita gak punya waktu banyak ya datanya bisa berbeda-beda ya kadang ada map juga gitu jadi nanti bisa cari-cari ini bar chart jadi nanti bisa dicari-cari contoh gitu ya misalkan ini jadi misalkan ini ada ada dua pie chart terus kemudian kita suruh apa ya mereport gitu ini pertanyaannya pasti hampir sama bentuk-bentuknya apapun bentuk itu datanya itu pertanyaannya hampir sama write a report summarizing the information select and describe the main features and make comparisons where relevant itu hampir sama seperti itu jadi kita harus membandingkan kemudian ya menyebutkan fitur-fitur utamanya gitu kemudian untuk tes 2 tes 2 ini lebih panjang ya karena kita diminta minimal 250 kata boleh lebih tapi kalau kurang nilainya kurang nah biasanya lebihnya juga gak banyak ya biasanya paling 300 lah 300 itu udah udah banyak 300 kata nah disini juga bentuk pertanyaannya macam-macam ada misalkan kita suruh mendiskus gitu ya misalnya ada kayak gini some people believe that sport is an essential part of school life for children while others feel it should be purely optional discuss this opposing views and give your own opinion gitu jadi suruh mendiskus tentang opini ini terus kemudian kita memberikan opini apa namanya personal opinion kita atau biasanya ada agree disagree gitu tentang setuju atau tidak setuju ada advantage disadvantage gitu ya ada problem solving terus misalkan ada suatu kasus terus kita suruh menyebutkan apa ini dan bagaimana solusinya misalkan nah seperti itu kurang lebih tentang diskusi pendapat kita yang biasa debat biasanya agak paham ya jadi kita harus memberikan penjelasan tentang statement yang ada di soal gitu nah itu juga terdiri dari ada pembukaan terus bodi isai terus ada conclusion gitu nah itu biasanya komponen yang wajib jadi kalau ada yang kurang misalkan gak ada konklusinya nah itu niranya bisa jelek oke nah sekarang yang ketiga adalah reading nah reading ini soalnya ada 40 terbagi dari 3 passage gitu terutama itu biasanya lebih mudah ya dan bentuk soalnya itu macam-macam ada yang ini fill the blank gitu kan misalkan disini ada keterangannya dijawab tidak lebih dari 3 3 kata berarti boleh 2 kata boleh 1 kata tapi belum tentu 1 kata boleh terus bener enggak tergantung dibacaannya dia ada berapa misalkan dia dibacaannya 3 kata yaudah jawab 3 kata begitu nah ada juga yang cuma diminta 2 kata ada juga yang 1 kata gitu terus ada yang ini matching heading jadi dikasih ini ya ya dikasih passage tapi ada paragraf-paragraf nah itu kita suruh memilih paragraf ini cocoknya misalnya dengan judul yang mana ini namanya matching heading terus ada juga nah ini piece kedua nah ini ada misalkan suruh pilih 3 statement yang benar misalkan di bacaan itu ada apa aja kita punya pilihan banyak terus suruh pilih misalnya 3 atau 2 tergantung soalnya nah ada juga multiple choice gini jadi ada pilihan seperti ini kayak di tufel gitu kan terus ada juga nah ini misalkan di bacaan ada tokoh-tokoh nah ini ini menurut siapa gitu ya nah itu juga ada terus nah ada juga nah ini true false not given ini yang sering muncul ya atau bisa juga ini adalah yes no not given jadi kita harus mencari ada di bacaan itu misalkan pernyataan ini the romantic movement lasts for more than a century bener apa salah atau gak ada di bacaan itu kita harus pilih gitu ada juga yang tabel-tabel seperti ini kita harus fill the blank begitu ya jadi selain tadi ada true false not given atau mungkin yes no not given gitu jadi di bacaan itu bener apa enggak ada apa enggak nah itu ya dicocokkan terus ada fill the blank ada juga multiple choice seperti itu terus kemudian yang terakhir itu listening nah listening ini juga hampir sama dengan reading bedanya kita tentu saja namanya listening kita mendengarkan suatu speaker ya nah itu ada yang harus kita isi misalkan biasanya yang pertama itu nomor 1 sampai 10 mudah-mudah gitu biasanya fill the blank ada yang cuma diminta satu word saja atau mungkin ini di contoh ini ada 3 words yang harus kita isi maksimal gitu ya nah kita akan diperdengarkan oleh speaker terus kita ngisi ada juga multiple choice saya biasanya disini cuma 3 multiple choice jadi ada juga yang mungkin 4 begitu ya tapi ini tergantung tingkat kesusahannya gitu kalau saya justru multiple choice ini di di listening itu menurut saya tricky ya susah malah biasanya nah terus ini ada juga ini sama fill the blank fill the blank biasanya ada maps juga jadi ada map terus kita di diarahkan ada lokasi kita dimana terus kita suruh menentukan misalnya gedung ini itu A, B, atau C gitu-gitu ada ada seperti ini ada juga yang pilih dua misalnya dari pernyataan ini yang sesuai dan seterusnya jadi kita harus belajar latih-latih contoh soal karena itu banyak contoh soalnya ya nanti mungkin bisa dicari-cari lagi untuk contoh soal dari listening dan juga yang lain oke mungkin itu sekian video kali ini tentang perkenalan mengenai IELTS ya and I will happy I will be happy to meet you in other videos and keep learning because this is one of the topic in bahasa inggris lanjut ya ini salah satu pembahasan dalam mata kuliah bahasa inggris lanjut thank you very much I'm Yuli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati